Saudara, ini menjelaskan ya bahwa ini prosesnya sudah dijalankan terus, bahkan Bupatinya itu sudah Anda tetapkan, itu sudah dilantik ya, tanpa kemudian mempertimbangkan kemungkinan ada permohonan baru yang dinajukan oleh para pihak begitu ya. Itu apa sih yang jadi dasarnya? Yang pertama karena putusan itu adalah final mengikat. Putusan yang mana? Mahkamah Konstitusi. Putusan final mengikat itu kan untuk sengketa yang sebelumnya? Ya. Ya. Nah ini kan ada sengketa baru. Anda paham nggak itu apa yang kami maksudkan? Putusan final mengikat itu adalah putusan untuk penyelesaian sengketa sebelumnya. Ya. Nah, dilakukan pemungutan suara ulang, penghitung ini kan penghitungan suara ulang ya. Ya, mulia. Nah itu sangat terbuka adanya kemungkinan sengketa baru. Apa yang menjadi dasar bagi saudara untuk kemudian memproses? Sehingga pada akhirnya berujung perlantikan. Pertama adalah kepastian hukum yang mulia. Apa ya? Kepastian hukum. Kepastian hukum siapa? Berasakan HSK nomor 7. Tunggu dulu kepastian hukum siapa yang Anda perhitungkan? Ya, tapi harus memastikan tentang penghitungan suara ulang itu. Ya, tapi kalau ada pihak yang tidak menerimanya, itu kepastian hukum pihaknya kemana Anda bertanggung jawabkan? Yang pertama, mulia-mulia ingin sampaikan bahwa prinsip regulasi dalam perahapan, pertama adalah kepastian hukum, yang kedua prinsip dalam menentukan ini kan berdasarkan efektif dan efisien. Artinya, apapun yang hasil penghitungan suara ulang ini kan harus kita tetapkan, Pak. Kalau tidak ada yang mengajukan sengketa, Anda baru melakukan. Berarti tidak ada yang mempersoalkan hasil itu. Nah, itu baru Anda bisa memprosesnya. Nah, itu kan Anda jelas ya. Ditetapkan, kemudian tidak ada yang melakukan permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa Mahkamah kemudian membuat putusan final sebelumnya, kalau nanti Anda setelah melakukan penghitungan ulang, pihak lain tidak mempersoalkan, itu bisa diteruskan. Jadi tidak perlu lagi ada laporan ke Mahkamah. Tapi kalau ada lagi laporan ke Mahkamah mengajukan sengketa baru, makanya registernya baru. Anda lihat kan, nomor register perkaraannya baru. Bukan register perkara yang lama, karena putusan yang dulu itu sudah selesai. Untuk itu. Anda paham itu nggak? Ya, ya. Jadi, pertama, Anda kan, KPU tidak perlu menyampaikan, makna tidak menyampaikan. Tidak perlu menyampaikan itu, karena memang tidak ada amarnya untuk menyampaikan kepada Mahkamah. Tetapi sebagai sebuah peristiwa baru, itu sangat mungkin ada pihak yang tidak setuju dengan apa yang saudara tetapkan, putuskan. Nah, itu ruangnya sengketa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti lah itu kita perjelas. Yang penting sekarang, faktanya sudah Anda sampaikan, bahwa ini sudah dilanjurkan, bahkan bupatinya sudah dilantik, sementara sengketanya masih jalan di Mahkamah Konstitusi. Anda harus paham itu konsekuensinya. Itu satu yang sudah dijelaskan. Kedua, mungkin Anda bisa menjelaskan juga, mengapa terjadi pengurangan suara? Ini salah satu dalil pemohon. Iya, dalilnya mengatakan, berkurangnya suara, ada yang berkurang 75 suara, itu untuk paslon yang menang ya, peraih suara terbanyak ya. Dan sementara pemohon, berkurang suaranya 51. Dari yang sebelumnya. Nah, ini salah satu yang tidak Anda jelaskan. Kenapa terjadi pengurangan suara itu? Tolong jelaskan. Ya, tadi sudah kami jelaskan di jawaban yang mulia. Halaman berapa? Adalah penentuan soal yang suara terbiasa. Di halaman berapa yang sudah dijelaskan itu? Halaman berapa? Suara terbiasa. Anda baca nggak permohonan pemohon? Baca yang mulia. Salah satu yang dia gagah kasih catatan tebal di permohonannya itu adalah, mengapa terjadi pengurangan suara? Jadi dia mengatakan, ada suara pihak terkait berkurang 75, suara pemohon berkurang 51. Jadi total suara yang hilang itu, yang tidak terhitung menurut dia, 126. Di mana Anda jelaskan itu? Halaman 8 mulia. Poin E. Halaman 8. Poin E. Poin E. Poin E. Coba, coba dijelaskan ini. Baik. Di setiap masing-masing pasangan calon, ketika kita menghitungan, menghagukan penghitungan, dan penentuan suara sederhana sah, yang kemudian ada di TPS tertentu, misalnya ada pengurangan yang semulanya sah oleh tugas KPPS, kemudian kita cek kembali penghitungan pengulang itu, dengan ketentuan peraturan KPU, ternyata itu tidak sah. Oke, jadi... Bisa ada bersuratnya rusak, disobek. Jadi setelah dicek, apa, di penghitungan ulang itu, ternyata dulu disahkan, sekarang tidak disahkan. Ya, betul yang mulia. Nah, bisa Anda beri datanya kepada kami, berapa suara-suara yang dulu dinyatakan sah, sekarang menjadi tidak sah, itu ada nggak datanya? Ada yang mulia, baik yang mulia. Di mana? Itu berada di TPS 4, Tepeng Pulau. Di mana itu di Keterangan Saudara ini? Itu kita sampaikan di alat bukti yang mulia. Di alat buktinya ada? Ya. Bukti berapa? T5. Bukti? T5. T5 ya, nanti supaya kami bisa mengeceknya. Siap yang mulia. Cepat lihat bukti T5. Bukti T5 ya? Ya. Anda datang ke sini nih, cepat lihat ke sini. Anda datang. Pihak terkait, puasa pihak terkait. Satu aja sih cukup, tapi nggak apa-apa Anda sudah terlanjur ke depan. Nah, apa yang bisa kami baca dengan bukti seperti ini? Mana angkanya? Nah, ini kan disilang. Iya, maksud saya, yang harus Anda kemukakan ke kami ini, sebegini loh, suara yang dulu dinyatakan sah, tidak sah berdasarkan penghitung ulang. Ini kan cuma gambar ini. Dari mana kami ketahui angka-angkanya itu? Apa bisa gambar ini menjelaskan angka? Yang di RKP ini kan kita sampaikan juga. Bukan pertanyaannya nih, kalau orang bicara angka, Anda lawan dengan angka? Iya. Nah, foto ini yang Anda jadikan bukti T5, itu nggak menjelaskan angka. Mana angkanya di sini? Bisa nggak Anda jelaskan sekarang? Bisa. Angkanya itu? Bisa. Ini yang penting dulu ya, bahwa bukti T5 saudara itu tidak menjelaskan angka, hanya menjelaskan gambar, ada suara rusak dan segala macamnya, kayak begini. Anda kembali lagi. Ini yang perlu dilihatkan. Tolong Anda jelaskan angka-angka itu, bagaimana terjadi pengurangan itu? Di TPS mana terjadi itu? Itu kan kami harus ketahui. Ada nggak angkanya? Ada yang mulia. Coba Anda sebutkan. Baik. Pengurangan itu di TPS 4, di Tapung Pulau. Itu ada ya? Ada. Itu nggak disertakan sebagai bukti? Bukti berapa itu? Bukti berapa? Itu nanti sampai bukti tambahan nih mulia. Bukti tambahan ya? Iya, ini mulia. Jadi ada itu ya? Ada. Oke, ada. Nanti kita cek. Nanti, nanti di... Ada bukti tambahan dari apa? Termohon. Kita mau melihat mencocokkan antara hilangnya suara 75 dan 51 itu. Itu memang 126 di situ? Iya mulia. Cepat dilihat, Anda bawah ke depan. Di mana angka 121-nya? Ini 75 untuk pasangan Aron. Ya. 51 untuk pasangan Rupinus. Ya. Datang 75-nya itu dari? Dari pengurangan sebelumnya, sebelumnya kan 6.449. Ya. Nah, sesudah itu 6.374. Oke. Maka di selisih 74. Ini suara tidak sahnya kemudian ya? Ini yang jumlahnya? Iya. Ini nanti, ini KPU RI ini harus juga ajar nih, apanya, harus latihan statistik sederhana juga untuk KPU-nya. Iya. Untuk membuktikan hal-hal seperti ini. Ini kan jadi pusing kami melihatnya ini. Di mana hilangnya segala macam, padahal kan sederhana. TPS ini, di sebelum pemungutan suara ulang, suara pasangan calon nomor 1 begini, pasangan calon nomor 2 begini. Setelah dilakukan pemungutan ulang, pasangan calon nomor 1 begini, nomor 2 begini. Kalau terjadi perubahan, itu yang dijelaskan perubahannya. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Nanti kita pelajari ini. Baik, yang mau ya. Oke, silahkan kembali. Baik, yang mau ya. Itu yang satu ya. Yang perlu Anda jelaskan juga, Anda buka daftar hadir nggak? Daftar hadirnya dibuka nggak? Oke. Letterless-nya begitu, menghitung suara-surat suara. Tapi bagaimana caranya Anda memastikan bahwa surat suara itu sama jumlahnya dengan daftar hadir? Dia kan kalau kita menghitung makna surat suara, karena surat suara itu kan surat suara yang sudah di, ada nilainya makna ya, sudah dicoblos ya. Ya. Nah, karena ada pengurangan akibat dari penentuan sah dan tidak sah, tentu bisa jadi sama dan tidak sama jadi dengan daftar hadir. Ya, terhadirnya Anda cocok kan nggak? Karena itu pelaksanannya, itu kan pesanan berbeda antara reguler dengan ulang. Anda jangan bersilat lidah dengan saya. Pertanyaan saya, ini kotak suara. Ya. Berapa orang menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan, itu kan harus dicocokkan berapa yang datang? Ya, kita menyalin dan mencatat dari CHC sebelumnya, Pak. Oke, sekarang Anda buktikan nggak berapa orang hadir menggunakan hak suaranya itu? Anda terlihat nggak jumlah yang hadir itu? Kita lihat dari CHC sebelumnya, Yang Mulia. Nah, yang diklaim salah satu oleh pemohon itu adalah Anda tidak membuka daftar hadir sehingga mereka tidak tahu apakah jumlah suara yang dihitung ulang itu sama dengan orang yang menggunakan hak suara. Itu klaimnya. Artinya kan harusnya, saudara itu, buka, ini kotak A, TPS 1 misalnya. Jumlah daftar hadir orang pengguna suara 500. Lalu surat suara yang dihitung 500 atau tidak? Anda lakukan nggak seperti itu? Pertama, kita menghitung itu berdasarkan penemuan 22. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Itu tidak dibuka. Anda melakukan seperti itu tidak? Tidak dibuka, Yang Mulia. Tidak dibuka. Lalu apa yang Anda gunakan untuk mencocokkan bahwa jumlah surat suara yang sebelumnya itu sama dengan jumlah surat suara yang Anda hitung kemudian? Kita menyalin dari CHC sebelumnya, Yang Mulia. Jadi, disalin CHC sebelumnya, disitu ada jumlah apa? Ada jumlah. Ada jumlah pengguna hak suara, lalu kemudian dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang. Iya, Yang Mulia. Begitu ya? Iya. Bahwa seluruh memang begitu mereka lakukan? Betul, Yang Mulia. Jadi, mereka melihat salinan KWK. Betul, Yang Mulia. Lalu kemudian jumlah yang terdaftar di salinan KWK itu dicocokkan dengan surat suara yang dihitung ulang. Begitu? Iya. Menurut Anda gimana? Iya, itu yang kami memang pada saat proses. Bukan pertanyaan saya yang Anda jawab dulu. Anda juga kan gini. Anda melihat peristiwa itu enggak? Bahwa mereka membuka C1 KWK yang menyatakan ada jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang tergunakan. Mereka lakukan itu enggak? Tidak. Bawah seluruh. KPU hanya menyalin dari C hasil KWK sebelumnya. Jadi, disalin dari C hasil KWK sebelumnya termasuk jumlah pengguna hak pilih? Iya. Iya. Anda, saya tanya saja ke sana. Betul, Yang Mulia. Begitu yang dilakukan? Iya, betul. Nah, pemohon. Ini menurut Bawah seluruh, mereka menyalin jumlah pengguna hak suara dari C1 KWK, lalu kemudian itu dikonfirmasi dengan jumlah surat suara. Nanti soal membuka atau tidak, turusan kami menilainya. Anda melihat peristiwa itu enggak? Sejauh ini, tapi yang kami memang keberatan terhadap penggunaan C1 itu. Karena kan sudah dibatalkan. Itu soal keberatan itu kami yang menilai. Bahwa mereka menggunakan angka yang ada dalam C1 untuk menghitung itu, Anda lihat enggak? Kami tidak melihat Yang Mulia. Anda hadir enggak di tempat itu? Tidak hadir Yang Mulia. Hadir enggak di tempat itu? Saya hadir, Mulia. Saksi. Tapi KPU Anda melihat ya, bahwa yang mereka gunakan itu angka yang ada dalam formulir C1 KWK, itu yang digunakan untuk mengkontes jumlah surat suara. Begitu? Iya atau tidak? Betul Yang Mulia. Oke, jadi Anda tetap tidak menerima ya. Jadi, satu Anda mengatakan tidak dibuka daftar hadir, tapi ketika saya tanya, kami tanya, Anda melihat enggak jumlah pengguna hak suara yang ada dalam formulir C1 KWK itu yang jadi dasar untuk menghitung jumlah suara yang ada di kotak suara. Seperti itu, Anda juga tidak melihat. Jadi, apa yang Anda lihat? Izin Yang Mulia. Nah, saya sedikit menyampaikan. Maka dari awal, sebelum pembukaan hitung suara, kita sudah menyampaikan keberatan. Keberatan apa? Ada masalah di petunjuk tenis 272 itu menabrak atau menurut tinggi. Pertanyaan saya saja, soal teknis-teknis nanti kami yang menilai. Pertanyaan saya saja, peristiwa yang diterangkan oleh mereka sebentar ini, termohon, yang dikonfirmasi oleh Bawaslu, itu Anda lihat ada atau tidak? Saya melihat sendiri. Oke, ada seperti itu? Iya. Oke. Jadi, Anda tetap keberatan ya, itu urusan kami nanti menilainya. Anda tetap mau membuka jumlah daftar hadir itu, lalu itu yang dikontes dengan jumlah surat suara yang dihitung ulang. Iya, sebetulnya. Tapi mereka tidak membuka daftar hadir, hanya menggunakan basis C1, jumlahnya di situ, itu yang mereka salin, lalu itu yang dikontes dengan surat suara yang dihitung ulang. Betul, Yang Mulia. Itunya Anda yang keberatan. Iya, Yang Mulia. Kelir, nanti kami yang menilainya. Peristiwa mencocokkan di C1 KWK dengan surat suara itu terjadi. Anda keberatan, kenapa tidak dibuka daftar hadirnya. Terima kasih.